Intro Selamat berbahagia penontonku Kali ini, sinopsis akan membahas film Despicable Me 4 Berikut adalah sinopsis dari film Despicable Me 4 Trailer diawali dengan tingkah para Minions yang cukup lucu Kemudian cerita berlanjut ke keluarga Gru dan Lucy yang sederhana Tetapi mampu menghadirkan sesuatu yang hangat Despicable Me 4 masih berfokus pada kehidupan Gru Namun kali ini menjadi semakin menarik Lantaran Gru baru saja kedatangan anggota keluarga baru Selain menjadi ayah dari tiga anak angkat perempuan Kini Gru juga telah memiliki seorang anak laki-laki bersama Lucy bernama Gru Junior Gru hidup bersama Lucy, putranya kandungnya, tiga anak adopsi, dan para Minions Keluarga mereka terlihat sangat bahagia Namun, keadaan berubah ketika penjahat bernama Maxime Lemal dikabarkan kabur dari penjara Berpotensi akan meneror kehidupan bahagia Gru Keluarga Gru akan berkumpul dan bekerja sama untuk melawan dalam kejahatan itu Keluarga Gru harus mencari jalan keluar dan menyelamatkan diri mereka Dari target kejahatan Maxime Lemal dan kekasihnya Valentina Pastinya kisah mereka akan melibatkan tantangan baru, kejenakaan yang lucu, dan juga momen-momen yang mengharukan Maxime Lemal kabur bersama kekasihnya Valentina Mereka berencana ingin balas gendam kepada Gru Tanpa disadari, Gru juga tengah memiliki misi kejahatan baru yang melibatkan anaknya Seiring berjalannya waktu, Gru tersadar bahwa mengenalkan dunia kejahatan kepada anaknya justru akan membawa bahaya lain Sebagai orang tua, Gru harus bertanggung jawab atas keamanan keluarganya Despicable Me 4 juga tetap menghadirkan kelukuan para Minions yang menjadi bintang utama Letak jenaka para Minions juga akan menghibur petualangan Gru sekeluarga serta menjadi penyemangat mereka Penasaran dengan film Despicable Me 4? Segera saksikan di bioskop kesayangan Anda Demikian sinopsis dari film Despicable Me 4, semoga menghibur Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih